Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How you guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul ya, di video kali ini gue masih pengen lanjutin buat ngebahas kasus kematian Tangmonida. Dan di video kali ini, kita udah sampai ke part 10. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Link yang gue taruh di bawah. Langsung aja, kita mulai videonya. Tangmonida Oke, di video yang kemarin, gue sempat ngebahas temuan-temuan yang disampaikan oleh tim forensik yang melakukan otopsi pertama kepada jenazah Tangmonida. BTW saat ini otopsi kedua sudah berjalan ya guys. Tapi butuh proses yang cukup panjang karena banyak sekali tes yang akan dilakukan supaya kali ini publik tuh bener-bener percaya. Jadi hasil otopsi yang kedua ini bakalan lebih hati-hati jangan sampai memicu amarah publik lagi. Kalian masih ingat ya, dulu sempat terjadi sebuah demo di mana orang-orang yang ada di situ adalah penggemar Tangmonida yang menuntut karena tidak terima dengan hasil putusan kepolisian yang menyatakan bahwa Tangmonida tewas karena murni kecelakaan. Selain itu, mereka semua yang ada di situ juga meminta seorang dokter untuk memimpin proses otopsi kedua jenazah Tangmonida ini. Dokter yang dijadikan harapan oleh warga Thailand itu bernama Pontip Rojana Sunan. Dokter itu usianya udah lanjut udah 67 tahun dan dikenal sama masyarakat Thailand sebagai dokter forensik yang vokal. Punya integritas, bersih, berpengalaman, reputasinya baik dan pernyataannya bisa dipercaya. Dan saat ini, selain sebagai dokter forensik, Doi juga seorang senator. Atau mungkin kalau di Indonesia itu kayak semacam anggota DPR ya. Dan dokter Pontip ini udah dimasukkan sebagai salah satu dokter dari 15 dokter yang menjadi komite penyelidikan lanjutan atas kasus kematian Tangmonida ini. Dan beberapa saat setelah namanya ramai diperbincangkan di Thailand dan banyak disebut di media-media mainstream, Doi ngepost sebuah pernyataan dan tulisan di akun Instagram pribadinya. Yang kalau gue artiin kurang lebih artinya seperti ini. Setiap dokter forensik yang terlibat dalam penyelidikan kematian yang berpotensi melanggar hukum memiliki tanggung jawab untuk keadilan kepada kerabat almarhum dan lebih umum kepada masyarakat. Untuk melepaskan tanggung jawab ini dengan benar, dokter forensik termasuk ahli patologi forensik harus bertindak secara mandiri dan tidak memihak. Tidak peduli apakah mereka dipekerjakan oleh polisi atau negara. So dokter ini juga sempat bilang ke publik kalau kalian gak perlu ragu sama saya. Saya gak takut sama siapapun. Saya juga gak bisa dibayar berapapun. Saya bicara fakta dan semua temuan saya itu bersifat saintifik. Saat ini jenazah Tangmo sudah dipindahkan ke Institute of Forensic Science Tamasat Hospital Rangsit. Dan disitu benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Untuk mengeliminasi adanya pihak-pihak yang mencoba untuk mencurangi hasil otopsi kedua ini. Dokter Portip ini juga sempat minta maaf karena Doi telat untuk mengikuti kasus ini karena pekerjaan Doi sebagai senator. Jadi Doi itu gak bisa asal-asalan ikut campur ke sebuah kasus guys. Harus ada surat undangan resmi yang mengizinkan Doi untuk ikut terlibat dalam kasus ini. Karena Doi itu sekarang udah jadi anggota senator. Semua warga Thailand itu berharap kepada dokter Portip ini karena dianggap reputasinya yang bisa dipercaya oleh semua orang. Tapi di tengah kepercayaan besar yang dipercayakan oleh warga Thailand kepada dokter ini dokter Portip ini justru menolak untuk melakukan otopsi kedua kepada jenazah Tangmonida. Doi bilang alasannya karena gak usah dibedah lagi. Toh itu kan jenazahnya udah terkontaminasi sama formalin. Cukup dilihat aja data-data visual yang udah terkumpul dari otopsi yang sebelumnya. Dan dari situ tinggal dianalisa ulang. Jadi maksud dia itu gak perlu dibedah lagi guys. Tinggal dari hasil visual dan data-data yang udah ditemuin dari otopsi yang sebelumnya itu nanti dia bakal analisa lagi berdasarkan pengetahuan dan ilmu yang dia miliki. Kalau misalkan di situ ada keanehan atau kejanggalan pastinya bakal ketemu. Nah statement Doi yang ini itu jadi bikin warga Thailand tuh agak kecewa ya. Karena semua orang tuh pengennya supaya dokter Portip ini tuh otopsi ulang dari awal supaya publik tuh bener-bener lega dan bisa memastikan bahwa kasus kematian tangmonida ini karena kecelakaan atau ada faktor lain. Supaya bener-bener clear gitu guys. Dan pastinya beda ya kalau misalkan cuma lihat dari foto-foto atau misalkan dari data-data yang sebelumnya dan ngeliat langsung kondisi jenazahnya tangmonida di depan mata itu pasti bakalan beda gak sih? Tapi bisa jadi Doi ngomong seperti itu karena dokter Portip ini udah tua ya usianya udah 67 tahun jadi mungkin di usianya yang udah segitu mulai banyak keterbatasan bagi Doi untuk melakukan otopsi lagi. Seperti yang gue udah sebutin beberapa kali di video gue sebelumnya di dalam paru-paru tangmu itu ditemukan adanya pasir. So pastinya pasir itu masuk ke dalam paru-paru tangmu ketika dia masih hidup dan bernafas. Dan itulah yang menjadi penyebab utama kematian tangmu. Sama sekali bukan karena pukulan di wajah ataupun luka sayatan yang ada di paha. Selain itu di dalam tubuh tangmu juga disebutkan adanya kandungan alkohol dan juga obat anti-depresan. Nah untuk kandungan alkohol itu udah jelas ya karena memang tangmu itu sedang minum wine di atas kapal itu dan momen itu terekam oleh video getik yang diambil malam itu. Tapi untuk kandungan obat anti-depresi sejak kapan tangmu depresi dan apakah benar kalau dia minum obat-obatan itu atau jangan-jangan doi justru dicokokin obat itu di atas pitbull. Nah berdasarkan informasi yang gue dapetin dari pihak keluarga tangmu mereka memang membenarkan kalau tangmu nida pernah meminum obat anti-depresan karena mengalami depresi dan sangat-sangat terpukul ketika sosok ayah yang sangat dia cintai meninggal dunia. Ayah tangmu kira-kira meninggal setahun yang lalu. Asal kalian tahu nih ya ayah tangmu itu sangat-sangat-sangat mencintai tangmu. Bahkan ketika ayahnya bercerai dengan ibunya untuk bisa mendapatkan hak asuh kepada anaknya tangmu nida ayahnya itu rela memberikan apapun kepada ibunya. Alhasil ibu panida ibunya tangmu dari hasil perceraiannya ibu tangmu mendapatkan rumah mobil dan juga sejumlah uang. Sedangkan papanya tangmu itu kehilangan semuanya. Tapi dia berhasil mendapatkan hak asuh anaknya tangmu nida yang pada saat itu masih berusia 3 tahun. So dari sini kita bisa tahu ya setulus apa cinta ayah tangmu kepada anaknya. Ayah tangmu itu ngerasa kalau anaknya adalah segala-galanya buat dia. Dan akhirnya dia berhasil membesarkan tangmu seorang diri sebagai single parent dan memberikan tangmu pendidikan yang layak sampai dia bisa menjadi seorang aktris yang sukses seperti sekarang. Nah selama berbulan-bulan tangmu itu susah banget move on dari kepergian ayahnya. Dan akhirnya buat ngebantu ngenenangin dirinya doi harus minum obat-obatan itu. Sampai akhirnya doi itu bertemu dengan Bert sosok yang menjadi pacarnya yang sekarang. Bert ini seolah datang ke kehidupan tangmu dan memberikan dunia yang baru. Tangmu bener-bener menemukan sosok yang dia cari selama ini di dalam diri Bert. Bert ini orangnya kalem banget bisa menerima tangmu apa adanya dan mencintai doi dengan tulus. Akhirnya karena Bert ini tangmu mampu untuk berhenti meminum obat-obatan anti-depresan itu selama beberapa bulan sampai akhirnya kejadian doi meninggal. Jadi sebenarnya kandungan obat anti-depresan yang ada di dalam tubuh tangmu itu bukan baru diminum ya guys tapi udah dari beberapa bulan yang lalu dan masih ada sisanya sampai sekarang. Karena tes yang dilakukan ke tubuh tangmu itu bukan cuma tes darah atau tes urin aja tapi juga tes DNA. Dimana kalau tes DNA itu pastinya butuh waktu yang lebih lama tapi semua informasi dari subjek tesnya itu bisa terungkap semua secara komprehensif. Nah ini nih yang bikin 5 orang di kapal bersama tangmu malam itu itu ada beberapa diantara mereka yang gak kooperatif. Beberapa diantaranya adalah Sen dan Getik yang sempat menolak ketika akan diambil sampel DNA-nya. Sedangkan Por Doi itu punya alasan lain. Yang pertama Doi sempat bilang kalau Doi itu sakit. Terus abis itu dia juga bikin alasan baru dimana rambutnya itu gak bisa diambil karena itu adalah rambut hasil transplant. Kan aneh banget alasannya itu gak masuk akal guys. Emang kalau misalkan diambil tes DNA itu rambutnya dijambak semua gitu? Kan enggak. Cuma diambil berapa biji aja. Pastinya gak bakal bikin Doi jadi gundul lagi. Nah ada update terbaru yang gue dapet sebelum gue syuting video ini katanya udah dilakukan pemeriksaan ulang kepada baju yang dipakai Tang Monida pas malam kejadian. Dan ternyata di baju Tang Monida itu sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas buang air kecil. Tapi malah ditemukan adanya bercak darah. Dan ini sesuai dengan dugaan kita dari awal ya kasus ini muncul. Dimana gak mungkin deh kayaknya kalau Tang Monida itu buang air kecil di atas kapal malam itu pakai bodysuit dan speedbootnya itu berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bayangin deh seberapa sulitnya untuk seorang perempuan bisa melakukan hal itu. Sedangkan untuk bercak darah itu masih belum ada informasi yang lebih detail ya. Apakah itu bercak darah dari Tang Monida? Apakah itu bercak darah hewan yang ada di sungai Copraya? Atau mungkin itu adalah bercak darah dari 5 orang yang ada bersama Tang Monida malam itu? Karena kita tahu ya 5 orang itu malam itu juga masing-masing memiliki luka di bagian tubuhnya dan luka-luka itu juga muncul di waktu yang bersamaan. So pastinya publik itu jadi curiga banget sama luka-luka yang mereka milikin. Apakah ada hubungannya antara luka-luka itu dengan bercak darah yang ada di pakaian Tang Monida yang ditemukan oleh Dr. Portip ini? So pastinya untuk bercak darah itu harus dilakukan observasi lebih lanjut ya. Kita semua bersama di sini juga masih menunggu kelanjutan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Portip. Dan kelima orang yang bersama dengan Tang Monida malam itu udah diambil sampel DNA-nya. So kalau misalkan ada kecocokan dengan bercak darah yang ditemukan di pakaian Tang Monida pastinya bakalan langsung ketemu. Gue bakal update lagi kasus kematian tentang Tang Monida ini di next video. So stay tune di channel gue. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax